Sekarang fokus kita di Eropa Eritory sekarang untuk bagaimana mendapatkan pemain di lini serang. Nah siapa tahu untuk berikut setelah Kevin Dix akan datang lagi misalnya untuk gelandang Jairo Red Award. Ular Romeni mulai luluh dan siap bela timnas Indonesia, sang agen bocorkan peluang naturalisasi. Kalah dari Cina buat timnas Indonesia terus berbenah, termasuk lewat usaha gaed Ular Romeni. Ular Romeni merupakan pemain grade A, yang diharapkan PSSI bisa segera membela timnas Indonesia. Hanya saja harapan pendukung timnas Indonesia untuk melihat Ular Romeni beraksi belum terlaksana. Pasalnya negosiasi atau lobi-lobi ke pihak Ular berjalan dengan cukup alot, dan terkesan jual mahal, berbeda dengan pemain lainnya, yang cukup antusias saat ditawari. PSSI untuk naturalisasi, bahkan saking alotnya negosiasi itu, Ular Romeni dapat sindiran halus dari Meis Hilgers yang lebih dulu bela timnas bersama Eliano. Meis mengatakan bahwa, ketimbang di Belanda dia merasa jauh lebih dihargai di timnas Indonesia. Kabar baiknya, Ular Romeni mulai lulus soal naturalisasi. Hal itu diungkap oleh agen pemain, yang membuat netizen Indonesia kembali ramaikan Ular Romeni. Seperti yang terjadi pada Kevin Dix, ketikan agen dikontak PSSI untuk naturalisasi, akun IG langsung sibuk akibat pesan dan notif dari netizen. Ular Romeni peroleh darah keturunan Indonesia dari keluarga ibunya, diketahui nenek Ular Romeni. Berasal dari Medan, Sumatera Utara, Kevin Dix sudah dipastikan akan membela panji timnas Indonesia. Usai Kevin Dix, sederet spekulasi berkembang terkait sosok selanjutnya yang akan masuk squad timnas Indonesia. Sejumlah nama muncul, mulai dari Ular Romeni, Miliano Jonathans, hingga Sam Stein yang akan masuk timnas Indonesia. Namun nama terakhir ternyata tidak memiliki darah keturunan dari Indonesia, yang merupakan syarat untuk naturalisasi. Namun dari dua di awal belum menunjukkan progres, apakah akan menjalani naturalisasi atau tidak. Dia adalah Jairo Riedewald yang pernah membela Ajax Amsterdam, sumber di atas peroleh informasi dari podcast Football Premier saat berdiskusi dengan Jen Seraven. Dari situ muncul indikasi, bahwa gelandang Royal Antwerp yang akan susul langkah Kevin dalam waktu dekat ini. Kode lainnya mengarah pada akun Instagram sang pemain, yang telah memasang bendera Indonesia. Tanda lainnya yang menguatkan bahwa Jairo akan segera naturalisasi adalah seorang pelukis bernama Zulham Subari. Hasil lukisan tersebut ternyata disukai oleh Jairo. Sebuah skema yang hampir mirip saat Kevin Dix akan menjalani proses naturalisasi, faktor pendukung lainnya, adalah coach. Justin Sebelum Kevin Dix tiba, coach Justin sudah meramalkan bahwa Kevin Dix, Jairo Riedewald dan Mauro Zijostra adalah target utama, dan benar saja, Kevin Dix sudah dibungkus dan tersisa Zijostra dan Jairo Riedewald saja. Jairo Riedewald juga pernah membela Crystal Palace, dan tampil menggoda di Premier League. Sebanyak dua pemain keturunan yang dikabarkan menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, bareng Kevin Dix akan diulas Okezon. Kevin Dix sudah diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Diharapkan proses naturalisasi Kevin Dix berjalan lancar. Jika prosesnya berjalan lancar dan ngacir, pesepak bola 28 tahun ini sudah bisa ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di match day kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 15 dan 19 November 2024. Menurut laporan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, ada dua pemain lain yang akan menjalani proses naturalisasi dengan Kevin Dix. Dua pemain lain yang dimaksud adalah Mauro Zijelstra, FC Volendam U21, dan Jairo Riedewal, Royal Antwerp FC. Info salaman Kevin Dix dengan ketum PSSI Erik Thohir sebenarnya sudah saya terima sekitar 3 minggu yang lalu. Kevin Dix akan dinaturalisasi dengan dua nama lainnya, yakni Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewal, kata Bung Harpa Sapaan Akrab Haris Pardede, Okezon mengutip dari channel Youtube Bung Harpa, Senin, 21 Oktober 2024. Saya kurang tahu persis kenapa Kevin Dix yang baru datang, dan mungkin yang dua lain akan menyusul. Sekali lagi, informasi ini saya dapat sumber yang terpercaya. Lanjut Bung Harpa. Pria yang bekerja sebagai jurnalis ini menyebut pengambilan sumpah WNI Kevin Dix dan dua nama lain dilakukan kelar pelantikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada minggu 20 Oktober 2024. Pengambilan sumpah WNI akan dilakukan setelah pelantikan Presiden, kata Bung Harpa. Rumor Jairo Riedewal dan Mauro Zijelstra berembus kencang dalam beberapa bulan terakhir. Jairo Riedewal sudah menaruh kode dengan menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya, Jairo Riedewal. Untuk Mauro Zijelstra, penyerang 19 tahun ini terang-terangan sudah mengirimkan berkas naturalisasi ke PSSI. Runner-up top score Liga Belanda U21 2023 hingga 2024 ini tinggal menunggu undangan dari PSSI untuk datang ke Indonesia. Mengerikan, media Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat Timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang Timnas Indonesia U20 Jensraven, Voetbal Primeur mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewal, sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apakah Jairo Riedewal menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat Tim Merah Putih? Dalam Donedil terbaru bersama penyerang Indonesia Jensraven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk Timnas Indonesia, mantan pemain Ajax Jairo Riedewal. Tulis Voetbal Primeur Sejatinya, tanda-tanda Jairo Riedewal sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya, Jairo Riedewal, Jairo Riedewal sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut podcaster Voetbal Primeur, Daniel Van Laar, Jairo Riedewal sudah positif untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurut informasi yang didapatkannya dari Jairo Riedewal, PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Ia melukis wajah Jairo Riedewal dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jairo Riedewal tiba di Indonesia untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Eric Thohir? Mumpung eks pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jairo Riedewal tak perlu berlatih bersama sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewal dibarengi dengan Kevin Dix, eks pemain Timnas Belanda Senior ini berpotensi memperkuat Timnas Indonesia bulan depan. Jairo Riedewal, Jairo Riedewal, Jairo Riedewal, Jairo Riedewal.